Selamat berjumpa kembali dengan kami Raymond Putra Pratama Pada kesempatan ini Kami ingin membuat kembali video singkat Dari Electronic Blood Pressure Monitor Ini Bahasa Indonesia nya Tensimeter Digital Mari kita unboxing Dilengkapi dengan buku petunjuk Dalam bahasa Inggris Nanti bisa dipelajari sendiri Saat menensi Dianjurkan posisinya Kita duduk dan tangan Sejajar dengan jantung Mari kita lihat isinya Ini model yang terakhir Kebetulan kami membeli langsung Secara import Modelnya sama dengan yang terdahulu Bedanya yang ini menggunakan voice Mari kita masukkan batu baterainya Menggunakan batu baterai A3 Sebanyak 2 biji Dan ini saya isi dengan Baterai rechargeable A3 1350 mAh Jangan terbalik ya Masangnya Kita tutup kembali Dengan baterai ini saja Bisa Kalau jika kita melakukan tensi Sehari 2 kali Sehari 2 kali Baterai tidak perlu diisi ulang Selama Kurang lebih 2 minggu Bisa disetting Jamnya Ini tanggal Jam bisa disetting disini Ini sistolik Diastolik Dan ini Nanti bawah sini Menunjukkan Denyut jantung kita Bedanya dengan yang terdahulu Yang videonya pernah dibuat Bedanya adalah ini Dengan voice Dengan suara Mari kita coba Dia memobasang liri Auto-inflation Ini kesimpulannya Tekanan Darah saya Saat ini Abnormal Agar kita Tidak terpancing Dengan hasil Tensimeter digital Paling bagus Kita Mencoba Kita mencoba Sebanyak 3 kali 3 kali Kemudian kita Pencet M ini Untuk menunjukkan Rata-rata 3 kalinya Namun Paling bagus Sebelumnya Kita coba Setting Terlebih dahulu Tanggal Dan jam Mari kita lanjutkan Ini karena saya bicara Jadi naik turun Terlebih dahulu Terje Yang tinggal Sekarang Terlebih dahulu Terlebih dahulu Jadi dari sini kita bisa mengetahui bahwa Jika kita bergerak Kita berbicara Atau suasana hati kita berubah Maka hasilnya dalam seketika itu juga Denyut jantung kita, tensi kita bisa berubah setiap saat Kecuali itu tensimeter digital memang memiliki Tingkat akurasi yang lebih rendah dibanding Dengan tensimeter air aksa Namun demikian minimal kita bisa memakainya Sebagai patoan Karena yang paling mudah Hasilnya saya dikatakan Abnormal untuk tekanan darahnya Jika kita Dia langsung membacakan averagenya berapa Nah kita pakai patoan averagenya saja Demikian Sedikit display Cara penggunaan dari tensimeter ini Tipe JZK 002R Merupakan model yang lebih baru dari yang sebelumnya Dengan menggunakan voice Terima kasih Terima kasih Buat perhatiannya Salam sukses Ramon Putra Pratama Terima kasih